Halo guys, welcome back with me again, aku Rizky Nugraha dan anjrit aku gak tau mau ngomong apa Teman-teman banyak yang bertanya ya setelah aku upload video kali ini dan pertanyaan yang pertama kali muncul pasti adalah Bang kemana aja 5 bulan kenapa tidak muncul Jadi begini guys, alasan yang pertama adalah aku sekarang kerja teman-teman, mungkin ada yang belum tau ya Kalau ada yang sempat nonton live streamku sebelumnya mungkin, itu aku ada disebutin juga kalau aku sebenarnya itu sudah kerja guys Nah alasan yang kedua adalah komputerku yang sudah outdated atau sudah lumayan lama ya, jadi ada beberapa problem Jadi di komputerku atau di PCku itu ada beberapa problem guys yang aku gak tau apa masalahnya Entah itu mungkin karena grafik kartku atau SSD ku atau harddisk ku, aku gak tau Dan itu juga aku belinya sudah dari tahun 2019 ya, dan aku barusan aja ganti ke PC baru Itu ada di awal Mei mungkin, aku ganti PC baru itu guys Aku ganti ya shippingnya lumayan lama, jadi aku harus menunggu juga gitu kan ya Dan untuk mengganti PC itu juga aku harus ngumpulin uang guys, jadi gak semata-mata aku kerja langsung bisa beli PC baru gak gitu ya Jadi ya dari gajiku aku sisihkan lah sedikit-sedikit-sedikit gitu kan ya Baru aku juga coba untuk jual aja PCku yang lama, aku jual murah aja sih kemarin ya Karena udah tahun 2019 ya, mana ada yang mau beli harga mahal gitu kan ya But in the end, I'm right here baby, I'm back So, untuk video kali ini aku akan coba untuk bacakan komen-komen dari kalian selama aku menghilang dari permukaan bumi Telah aku review beberapa, memang komentar yang lebih banyak itu menanyakan kemana aku, aku kok hilang gitu ya Tapi udah aku jelasin tadi di awal, dan untuk yang lainnya banyak sih yang nanyain soal tutorial mungkin Atau mungkin hal-hal yang terkait dengan Hearth of Iron 4 So, sekarang akan aku jawab, oke, let's check it out Yang pertama, dari Ukronasi Fasis and Zelensky is a Nato Clown HW4 TNO ada bahasa Indonesia ya gak? Kalau setahuku, HW4 TNO dan mode manapun itu tidak ada bahasa Indonesia nya Setahuku loh ya, aku gak tau mungkin ada orang Indonesia mungkin yang buat mode Indonesia Aku juga belum update, karena sampai sekarang aku sudah coba cek-cek di Steam Workshop pun tidak ada Untuk game, bawaan game yang sendiri juga gak bisa diganti bahasa Indonesia teman-teman ya Pertanyaannya Rizan Nur Fadila, pengen pakai bahasa Indonesia di in-game gimana bang? Aku udah jelasin juga tadi ya pertanyaannya si Ukronasi itu, sama seperti itu Dari Allow Saul, mengingatin doang bang, main mod atau game kayak gini bisa disalah pahamin sebagai ekstrimis BTW, dia komennya di videoku yang TNO itu ya Itu aku Oke, untuk menanggapi komentar ini teman-teman Aku kembalikan lagi itu ke masing-masing ya, masing-masing individu Karena aku niatnya buat konten ini itu hanya sebagai hiburan Karena ini game, yang pure politik aku gak bahas itu Ini game yang bisa divisualisasikan Jadi bukan dunia nyata, seperti itu ya Walaupun ada beberapa event yang sama Tetapi ini hanya sekedar konten, hanya sekedar hiburan Kalau teman-teman mungkin menganggap itu sebagai hal yang ekstrimis Atau hal-hal yang bersifat sensitif itu kembali lagi ke teman-teman ya Pasti setiap orang itu berbeda-beda dalam menanggapi suatu hal teman-teman Dari Hanif Nur Bang, cara mengurangi lag di HW4 gimana bang? Sayangnya gak ada cara lain selain naikkan spesifikasi dari perangkat kamu Atau PC maupun laptop Menurutku Selain menaikkan spesifikasi dari perangkatnya Itu sendiri Dari Albertus Dinar Ada dua pertanyaannya ya Ini khusus game PC ya Kalau mau install beli di mana? RAM-nya berapa? Terus HWI ini online atau offline? Oke, untuk yang pertanyaan pertama ya Ini khusus game PC benar Ini khusus game PC Jadi gak bisa dimainkan di Android Ataupun di iOS Kalau di Mac Aku gak tahu bisa bandar Ada yang pernah coba mungkin bisa main ya Kalau mau install belinya di mana? Belinya di Steam RAM-nya berapa? Kalau RAM-nya berapa ini mungkin maksudnya minimal RAM-nya ya Berapa diperlukan untuk bisa main game ini ya Aku coba kutip dari Steam Itu minimal ada di RAM 4 ya Minimalnya 4 Recommendednya 6GB Tapi sebenarnya RAM itu gak menjamin juga sih teman-teman Karena itu kan sebagai processing aja ya Kalau untuk bisa menambahkan performanya ya Paling gak punya graphic card Kalau di sini minimumnya graphic cardnya itu minimal GTX 470 Untuk recommendednya disitu ada Nvidia GeForce GTX 570 Atau pakai AMD Radeon HD 7970 ya Ya semakin bagus graphic cardnya Semakin bagus RAM-nya Ada SSD-nya juga mungkin Prosesornya juga lumayan Ya semakin lancar juga mainnya Dari GPDI Hosana Narada Bahas Lendoktrin dan pemula-pemula yang lain belum banyak yang tahu Dan berbahasa Indonesia hanya kamu Sepengetahuanku kayaknya aku sudah pernah buat Lendoktrin deh Cuma gak tau deh Coba aku cek nanti lagi ya Kalau memang aku belum pernah buat Atau pernah bahas Lendoktrin aku bakal buatkan nanti Selanjutnya dari Rafael Frendi Lianto Bang menanya apa aja sih bang keuntungan beli di LC-nya Kalau beli di Steam Soalnya pas saya lihat di Steam harga gamenya lumayan Tapi di LC-nya mahal banget Ya kadang aku juga menanyakan pertanyaan yang serupa ya Kalau mau lihat game-game yang di LC-nya malah lebih mahal Daripada game aslinya gitu loh Untuk masing-masing di LC itu dia ada keuntungannya sendiri teman-teman ya Kalau semisal teman-teman cuma beli game base-nya aja Jadi nanti ada fitur-fitur yang bakal hilang Atau fitur-fitur yang gak ada Ambil contoh aja lah Semisal di No Step Back teman-teman ya Di No Step Back itu kan ada fitur namanya supply line Terus ada kereta Ada yang namanya railway gun Terus ada namanya desain tank ya Jadi kita bisa desain tank Ada penambahan national focus buat Soviet Union Jadi nanti semisal kita gak punya di LC ini Kita cuma punya game base-nya aja Keempat fitur ini nanti gak bakal ada di gamenya Di LC itu istilahnya sebagai topping gitu ya Kalau misalnya kita beli es krim mungkin Es krim itu sebagai vanilanya Terus nanti ada topping mungkin dikasih Apa namanya caca Apa dikasih misis gitu ya Atau mungkin dikasih serial mungkin Seperti itu Jadi itu istilahnya penambah Atau topping ya Supaya kita mainnya tuh lebih seru gitu Oke selanjutnya pertanyaan dari wasabi Bang setelah bikin pasca yang ada MP-nya Setelah kita deploy Terus kita harus taruh divisi itu di negara yang baru aja Di anex atau gimana bang Aku rasa ini konteksnya untuk garrison ya Jadi begini teman-teman Taruh MP-nya atau polisi militernya itu Supaya menjaga garrison ya Supaya gak terjadi namanya resistance Itu bukan di deploy tapi Cukup aja dibuat divisinya Oke jadi begini teman-teman ya Karena aku biasanya buat mt gini ya Terus Pake infantry mungkin Atau pakai Cavalry ya Terus ditambah military police Seperti itu Oke Disini dikasih namanya Polisi militer gitu ya Polisi militer Oke kita save Nah ini gak perlu di train begini teman-teman Gak perlu Jadi hanya perlu diganti Disini aja ya Disini Occupation territories Nah terus nanti di bagian sini nih Territory management Disini diganti jadi polisi militer Diganti polisi militer Oke Terus untuk occupation lawnya ini Terserah pilih yang mana Kalau aku sih biasa military governor ya Selanjutnya dari burst Permisi bang Mau nanya Kok gue ada tulisan There are no units to assign Itu caranya gimana ya Jadi Si burst ini Dia komennya di videoku Yang tutorial novel invasionnya Jadi aku rasa konteksnya itu Dalam konteks hal untuk novel invasion Jadi Aku jelasin Kenapa disitu ada tulisan There are no units to assign Itu dikarenakan Ada dua kemungkinan Yang pertama Teknologi untuk bisa novel invasion itu belum di research Atau yang kedua Kapasitas dari novel invasionnya itu Yang sudah melebihi kapasitas Jadi contohnya aja mungkin Teman-teman masih ada di research yang pertama Itu kalau gak salah kapasitasnya ada 10 orang aja Yang bisa novel invasion Tapi teman-teman malah Assignnya itu ada sekitar 15 orang Atau 20 orang Nah jadi yang 10 itu bisa novel invasion Tapi yang setelahnya Yang 10 lebihnya lagi itu gak bisa novel invasion Nah terus untuk cara mengatasinya bagaimana Ya tetap dia harus di update dong Untuk novel invasionnya ya Oke kalau untuk Di LC terbarunya Atau versi terbarunya dari Heart of Iron 4 Untuk novel invasion itu ada di tab ini ya Di novel support teman-teman ya Di sini Terus bisa ke bawah Nah ini di transport Bagian transport ya Kalau di Jerman Transport shipnya dia sudah ada Yang di research Itu bisa dilihat disitu ya Naval invasion kapasitinya 10 Jadi kapasitas untuk bisa novel invasion Hanya 10 divisi Lebih dari itu gak bisa Nanti dia bakal muncul tulisan tadi There are no units to sign Jadi kalau misal teman-teman Pengen novel invasion Melebih dari itu ya Di update aja Selanjutnya Nah kalau ini novel invasion kapasitinya Plus 40 Oke aku contohkan seperti ini teman-teman Untuk realnya ya Nah disini Aku punya 10 divisi nih Aku novel invasion Dari sini Misal kesini Nah ini kan ada tulisannya nih ya 10 divisi gitu ya Selanjutnya Untuk 2 ini Aku coba lagi novel invasion Dari Hamburg misalnya Pergi kesini Nah Ini tulisannya kan No division kan ya Ini aku maksud Kapasitasnya hanya 10 Tapi novel invasionnya Malah melebihi dari kapasitas itu Jadi ya Tidak bisa Seperti itu Atau terkadang begini teman-teman Kapasitasnya cukup dengan teknologinya Pengen novel invasion 10 divisi aja misalnya ya Tapi sudah begini kok gak bisa Tetap no division gitu ya Biasanya ya Terkadang juga Kita kurang Perhatikan teman-teman Bisa terjadi hal seperti ini ya Misal nih 10 divisi Kita mau novel invasion ya 10 divisi Kesini misalnya Nah Tapi no division Padahal Divisinya sudah 10 Researchnya juga sudah Masuk ke research yang pertama tadi Tapi dia no division Kenapa? Karena divisi ini Sedang ada tugasnya teman-teman Tugas utamanya Mereka sekarang ada di Frontline-nya sini Frontline-nya Belanda Jadi Otomatis Ini hanya sebagai Garis secondnya Gitu ya Istilahnya Nah caranya bagaimana? Caranya ya Dihapus aja ini Bisa dihapus seperti ini Nah setelah itu Tekan tambah ini Division assignment mode Nah seperti ini Nah nanti dia bakal masuk ke sini nih Siap-siap ke Wilhelm 7 Mau masuk ke sini Seperti itu Ini juga pertanyaan sama ya Dengan pertanyaan RCB edit Bang saya pas mana Fall invasion Malah no division No transport Itu bagaimana cara mengatasinya Seperti tadi Dari bisnis Indonesia Para troop gue Nggak bisa jalan-jalan Gimana ya bang caranya Untuk itu juga Aku sebenarnya sudah jelasin Di videoku Tentang Bagaimana caranya perang di udara ya Aku juga sudah bahas disitu Untuk para trooping Seperti apa caranya Tapi nggak apa-apa Aku refresh semen aja lagi disini Jadi yang pertama harus Dilakukan adalah Harus sudah research Para trooper ya Ini kan belum di research nih Kita harus research terlebih dahulu Nah kalau sudah selesai Seperti ini Kita oke Tentunya kita harus buat Divisi para troopernya Oke Katakanlah Tiga divisi gitu ya Dan setelah juta Kita harus pastikan Kita punya pesawat transport Dan juga kita punya pesawat Fighter yang bisa Menjalankan misi air superiority Karena air superiority itu penting Supaya bisa menjalankan Misi para troopingnya ya Kita coba cek terlebih dahulu Teman-teman Kita punya pesawat berapa disini Transportnya kita ada punya 80 Terus Untuk fighternya ada 80 Disini Aku rasa kalau Jerman Untuk fighternya lumayan banyak sih Di awal ya Jadi Bukan suatu masalah Aku rasa Misal kita mau Para trooping dari bandara ini nih Di Slashwick Holstein Misalnya Maka pesawat transportnya Harus kita pindahin terlebih dahulu nih Pesawat transportnya kita pindahin kesini Kita klik Baru pindahin kesini Oke Nah Udah muncul disini Setelahnya Pasukan ini Airborne divisionnya ini Kita masukkan kesini Setelahnya itu Kita Tekan ini nih Para trooping order nih Para trooping order Klik ini Disini Baru klik kanan Misalnya mau Turun di Mana ya Disini katakanlah ya Nah ini nanti ada Arah panah seperti ini teman-teman Nah ini kan mereka jalan nih Menuju ke Bandara disini Nah seperti itu Oke setelah itu Kita cari Pesawat fighter guys Fighter yang bisa Menjalankan misi Untuk air superiority ya Misalnya aku pindahkan semua Fighternya kesini Ke Wester Ames Kesini Terus ini juga Kesini Ini juga kesini Misalnya ya Pesawat Fighter Yang bisa air superiority ya Oke Tekan air superiority disini Klik kanan disini Oke Sebenernya ada beberapa kemungkinan Kenapa Divisi para trooper itu Gak bisa Jalan gitu ya Kemungkinan yang pertama Pesawat transportnya gak ada Atau kurang Kemungkinan kedua Air superiority nya kurang Kemungkinan yang ketiga Ada bug Karena memang Aku juga pernah nemuin ini Padahal aku sudah punya Air superiority cukup Terus juga aku Pesawat transportku juga Ada aja Sebenernya cuma Kadang ada bug gitu teman-teman Kita coba Perang ke Denmark Misalnya di keluar Oke Kita coba teman-teman Untuk satu divisi Kita pergi Kita jalan Oke Selesai Seperti itu ya Oke selanjutnya dari Ahmad Hamdani Bang kalau ngurusin supply bagaimana Jadi kalau untuk ngurusin supply Itu harus punya DLC no step back ya Itu kalau mau ngurusin Secara Detail Untuk supply nya Karena di dalam DLC nya itu Ada fitur Untuk mengatur Jalur supply nya yang lebih detail Kalau tidak ada DLC nya Caranya untuk bisa Meningkatkan Jalur supply nya itu Caranya Seperti ini aja ya Construction Baru bangun Infrastrukturnya aja Teman-teman Kalau semisal Tidak punya DLC No step back ya Jadi semisalnya Disini Infrastrukturnya Masih level 3 nih Boleh dinaikin Jadi level 4 mungkin Atau jadi level 5 Seperti itu ya Nah tapi kalau ada DLC no step back Itu dia ada sistem Jalur kereta api Seperti ini ya Jadi dia akan mengurusin Supply nya Dari kota ke kota Contohnya aja sekarang kan Aku lagi perang sama Denmark nih Terus ada pasukanku Di front line disini Nah otomatis Kereta-kereta yang jalan Dia bakal akan pergi Untuk bisa mengisi Kesini Eh bukan Ke Kiel maksudnya Atau ke Hamburg gitu Ini keretanya kita lihat nih Kemana nih mereka nih Nah ke Kiel Jadi Elemen utama Dari Jalur supply itu Itu yang pertama adalah Jalur kereta apinya Terus ada namanya Supply hub Supply hub itu adalah Tempat buat ngumpulin Supply nya itu yang diantar Ini ya Jadi kereta-kereta ini Bakal ngantar Supply-supply ke Supply hub gitu ya Itu Supply hub itu bisa ada di Darat Seperti ini Di setiap kota Pasti biasanya ada Tapi ada juga beberapa kota Yang gak ada supply hub nya Dan juga ada di Pelabuhan ya Karena pelabuhan itu Cara cepat untuk bisa Membangun supply hub Kalau menurutku Karena kalau untuk Bangun supply hub Secara manual itu Lumayan lama ya Karena construction cost nya Situ ada 20 ribu Itu bikin satu gitu Lama banget itu Terus bisa dilihat disini ya Kalau Daerah seperti ini Itu dia Warnanya biru Berarti supply nya bagus Tapi kalau warnanya Seperti ini Seperti keungguan Atau bahkan merah Itu supply nya kurang Jadi Harus ditingkatkan ya Baik itu jalur keretanya Ini bakal di upgrade Maupun Supply hub yang di upgrade Atau mungkin Ada jalur keretanya yang hancur Dan itu harus diperhatikan ya Harus diperbaiki juga Karena kita bisa lihat disini Biasanya disini akan muncul Ada infrastruktur mungkin Yang rusak karena dibom musuh Atau jalur keretanya mungkin Yang rusak karena dibom musuh juga Jadi kita harus Pantau juga disini Biasanya ada sih notifikasi Di bagian atas sini Oke untuk Singkatnya seperti itu Tapi kalau semisal Untuk lebih lanjutnya Teman-teman Lihat aja videoku Karena aku rasa Aku sudah buat videonya Untuk perkenalan Tentang supply Yang ada di Heart of Iron 4 Terutama yang ada dalam DLC no step back ya Terus biasanya juga Ada yang tanya begini ya Bang Untuk DLC Heart of Iron 4 nih Semisal aku belum punya Yang sama sekali Kira-kira yang recommended Apa gitu ya Kalau aku teman-teman ya Menurutku itu DLC yang paling Mempengaruhi game Dan juga fitur-fiturnya Itu yang pertama adalah Together for Victory Yang kedua itu Main The Guns Yang ketiga Waking The Tiger Yang keempat Death or Dishonor Yang kelima No Step Back Dan yang keenam adalah La Resistance Itu DLC yang Aku rekomendasikan Dibeli terlebih dahulu ya Oke untuk video kali ini Sekian terlebih dahulu teman-teman Mohon maaf Untuk yang sudah komen Tapi tidak aku bacakan Karena banyak sekali yang komen Dan aku juga pilihnya Secara random acak aja ya Aku juga mau menjaga Durasi video ini Supaya gak terlalu lama So Terima kasih sudah nonton video ini Kalau suka video jangan lupa Untuk di like Di comment Di share Di subscribe juga Loncengnya diaktifkan Baik kalau aku upload video Kalian pertama yang dapatkan notifikasinya Stay healthy And always keep calm guys Sampai jumpa di next video Aku Rizky Nuguraha And Bye-bye Sub indo by broth3rmax